Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Semakin maju dunia ini, semakin banyak orang stres. Semakin modern dunia ini, semakin banyak orang tertekan. Dan itu konsekuensi kehidupan. Bahkan di tengah semakin ramai dunia ini, bahkan semakin banyak orang kesepian. Kenapa sebetulnya banyak orang akhirnya stres, banyak orang tertekan, banyak orang kesepian? Karena kita lihat, semakin dunia modern, semakin dunia maju, semakin dunia rame, tanpa kita sadari manusia itu semakin menjadi egois, manusia semakin tertutup, manusia itu semakin mengandalkan kekuatannya sendiri, manusia akhirnya mulai merasa bahwa hanya dirinya yang mampu. Dan ketika manusia mulai mendewakan, mentuhankan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Justru sebetulnya manusia kehilangan inti kehidupan yang sebenarnya. Tidak heran, akhirnya dia jadi stres, akhirnya dia jadi merasa kesepian, dia merasa tertekan, karena manusia tidak pernah diciptakan Tuhan untuk mampu berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Karena Alkitab bahkan tegaskan sendiri ketika Allah melihat Adam dan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya Alkitab sudah tegaskan buat kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita diciptakan untuk saling menguatkan, saling menghibur, dan ingat, ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita tahu masih ada mujizat Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan buat kita. Selama kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang berjalan dalam kepastian. Haleluya. Dan program ini kita sedang bicara tentang mujizat. Nah, mujizat ini kata yang diharapkan oleh setiap orang. Karena kalau kita bicara tentang mujizat, semua orang bilang, aduh, mau dong gitu. Saya tuh pengen sekali ngalamin mujizat. Atau bahkan sebagian sudah berkata, aduh, peneta itu yang saya kejar selama ini. Itu yang saya rindukan selama ini. Atau sebagian mungkin akan berkata, oh ya, nah mujizat masih terjadi. Aduh, kalau masih terjadi, saya butuh sekali itu dalam hidup saya. Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, nah mujizat ini adalah satu kata yang sebetulnya diperlukan. Bukan hanya dirindukan, diperlukan oleh setiap orang. Nah, tetapi kenyataannya mujizat ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita rebut dalam hidup kita. Karena kita tuh ngerasa sepertinya Allah kita tuh Allah yang untuk buat mujizat tuh kayaknya susah banget gitu. Tapi hari ini saya mau beritahu, bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan hanya mampu buat mujizat, tapi dia adalah Allah yang mau, bahkan senang mengerjakan mujizat buat anak-anaknya. Nah, hari ini kita bahas dalam kisah Rasul Pasal 9, kisah Rasul Pasal 9, kisah Rasul Pasal 9, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Kisah Rasul Pasal 9, ayat 32, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbareng di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus, kepadanya Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau, bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus menyembuhkan, kita berkata, oh dia adalah Allah sendiri. Tapi sekarang apa yang terjadi? Yesus bilang, aku naik ke sorga. Tapi aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Apa yang aku kerjakan, kata Yesus, dapat juga kamu lakukan, bahkan lebih besar. Dan sekarang terbukti, Petrus, siapa Petrus? Petrus adalah orang yang pernah berjalan di atas air lalu tenggelam karena bimbang. Siapa Petrus? Petrus orang yang pernah menyangkal Yesus. Siapa Petrus? Orang yang pernah membawa pedang dan memutuskan telinga tentara imam-imam kepala. Lihat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa siapa Petrus? Petrus sebetulnya orang biasa yang sama seperti kita. Tetapi ketika ia masuk dalam gelombang ilahi, ketika dia masuk dalam rencana panggilan Tuhan yang mulia, apa yang terjadi? Dia dapat berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani, nama Tabitha itu adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang segera datang kepadanya dengan permintaan, segera datang kembali ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa belajar hal yang luar biasa tentang mujizat. Mujizat. Karena mujizat bukan sesuatu yang terjadi untung-untungan. Mujizat bukan sesuatu yang terjadi, ya tiba-tiba biasanya sih gak pernah, ih tiba-tiba ada kesembuhan. Aduh, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama sekali tidak. Petrus lihat ada Eneas yang terparing lumpuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus tidak datangnya Eneas, sambil berkata, Eneas, kita doa ya mudah-mudahan Tuhan denger doanya, tapi saya gak berani janji, kita lihat nanti aja, kalau sembuh ya puji Tuhan, kalau gak sembuh ya mau bilang apa, gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kan mujizat itu untung-untungan, saudara-saudara. Tapi dengan tenang tuh, Petrus datang pada Eneas dan berkata, Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan kamu, bangkit berdiri sekarang. Lalu kemudian dia pergi lagi, ada lagi orang sakit. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tabitha atau Dorcas ini sakit, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tenang kembali, Petrus mendoakannya, dan dalam ayat bacaan ini, jelas sekali, dikatakan di sana, Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling kemahit itu, dan mereka kata, Tabitha, bangkitlah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dari sini kita bisa belajar sebuah hal yang luar biasa, bahwa yang pertama, bahwa mujizat itu pasti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat itu pasti, saya ulangi sekali lagi, mujizat itu pasti, saya ulangi sekali lagi, bahwa mujizat itu pasti. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, situasi bagaimanapun yang kau sedang lewati hari-hari ini, jangan engkau gentar, jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang, jangan engkau mempertanyakan kuasa Tuhan, dan berkata, bisakah Tuhan buat mujizat? Bisakah Tuhan kerjakan kemenangan? Bisakah Tuhan lakukan perkara besar buat saya? Hari ini sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan bahwa mujizat itu pasti. Mujizat bukan sesuatu yang untung-untungan. Mujizat bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Mujizat itu pasti. Tinggal sekarang persoalannya adakah kita imani? Adakah kita percaya? Adakah kita rebut dengan iman mujizat itu? Karena mujizat itu pasti. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, setan senang kita berpikir mujizat itu untung-untungan. Setan senang kita berpikir bisa gak terjadi mujizat. Karena dengar baik di mana ada kebimbangan. Disitu tidak akan pernah ada mujizat. Alkitab dengan tegas bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Tapi Alkitab juga katakan kepada kita. Jika kita imani kemenangan akan tersedia. Berarti yang pertama tegas kita harus akui bahwa mujizat itu pasti. Saudara mendengar program ini yang berkata-kata dokter saya gak bisa punya anak. Hari ini saya mau beritahu mujizat itu pasti. Saudara mendengar program ini yang berkata bulan depan saya akan di PHK. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan mujizat itu pasti. Sebagian saudara mungkin mendengar program ini dan berkata anak saya begitu nakal sekali. Hari-hari ini saya ada urusan sama polisi karena dia tertangkap dan masuk penjara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan mujizat itu pasti. Mungkin saudara berkata dia pasti keluar dari penjara. Mujizat tidak selamanya persis seperti kita yang harapkan. Karena mujizat bekerja sejauh dengan apa yang Kristus harapkan. Kalau memang keluar dari penjara itu yang terbaik buat anak saudara itu Tuhan bisa buat. Tapi persoalannya apakah itu yang terbaik? Apa artinya dia keluar dari penjara dan besok dia buat hal yang sama lagi? Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Mujizat itu berarti Allah bekerja menurut kehendaknya dan kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama mujizat itu pasti. Yang kedua mujizat itu harus disertai iman. Jadi dimana ada iman disitu ada mujizat. Dan dimana ada mujizat itu menuntut iman. Jadi iman dan mujizat adalah dua hal yang selalu berjalan bersama-sama. Tidak mungkin ada iman tanpa mujizat dan tidak mungkin ada mujizat tanpa iman. Saya ulangi sekali lagi. Iman dan mujizat selalu berjalan bersama-sama. Tidak mungkin ada mujizat tanpa iman dan tidak mungkin ada iman tanpa mujizat. Karena dimana ada iman pasti ada mujizat. Dimana ada mujizat selalu harus dituntut iman. Nah tinggal sekarang persoalannya Maukah kita berjalan dalam iman Dan bukan berjalan dalam kekuatan kita sendiri Jadi yang pertama mujizat itu pasti Yang kedua mujizat itu harus disertai dengan iman Dan yang ketiga mujizat itu selalu untuk kemuliaan nama Tuhan Mujizat itu bukan untuk kebanggaan diri kita Sampai hari kita bangga dan mereka kata Saya dong ngalamin mujizat Tapi mujizat itu harus kembali senantiasa Untuk kemuliaan nama Tuhan Coba lihat ayat ke 35 Dikatakan Semua penduduk lidah dan Saron melihat dia Melihat siapa? Melihat Eneas ini Lalu dikatakan apa? Semua penduduk lidah dan Saron melihat dia Lalu mereka berbalik kepada Tuhan Eneas disembuhkan Dan orang-orang yang melihat berbalik kepada Tuhan Lalu lihat pada ayat yang ke 42 Dikatakan apa? Ini cerita tentang Dorkas Dibangkitkan Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Jadi yang pertama mujizat itu pasti Yang kedua mujizat harus disertai dengan iman Dan yang ketiga Mujizat itu selalu untuk kemuliaan buat nama Tuhan Haleluya Sudah-sudah ingin dilayani lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Surah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap surah yang sakit Setiap surah yang berbeban berat Setiap surah yang sedang menantikan mujizat dari Tuhan Karena kita percaya Mujizat tetap terjadi bagi setiap orang yang percaya Sudah-sudah ingin didoakan secara khusus Boleh taruh tangan kanan surah di dada Dan kita doa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat setiap pendengar sekalian Mereka yang sakit Mereka yang berbeban berat Mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar Atau mereka yang sedang menantikan mujizat dari Tuhan Bapak amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan kerjakan kuasa Sehingga setiap kami boleh bangkit Dan berkata Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kami Hallelujah Amen Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal Kita sudah berdoa Dia adalah Tuhan Yang menggenapi janjinya Ialah saatnya buat kita untuk bangkit Beriman, bersemangat Bersuka cita menghadapi segala perkara Karena kita tahu bahwa bersama Yesus Kita cakap menanggung segala perkara Doa saya menyertai sudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Hallelujah Harinya Tuhan Hallelujah